Terima kasih telah menonton 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 Amat tinggi Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton tentang Allah Terima kasih telah menonton Tuhan selalu menonton Terima kasih telah 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 menonton kita bagaimana cara menaatinya. Nah adik-adik ketika kalian mengasihi Allah, ketika kita mengasihi Allah Bapak kita dan melakukan perintahnya, kita melayannya sebagaimana Allah merencanakannya untuk kita lakukan. Ia telah memberikan kepada setiap kita, kepada masing-masing kita, kepada adik-adik semua yang ada di rumah dan kepada lause, sesuai dengan kemampuan kita khusus untuk melakukan hal-hal dengan sangat baik. Nah adik-adik semuanya ketika kita bersama-sama menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk melayaninya, itu menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi setiap kita. Nah adik-adik semuanya Rasul Paulus menggambarkan jemaat sebagai tubuh Kristus. Ia ingin orang Kristen memahami bahwa sebagaimana setiap anggota tubuh kita ini itu penting dan dibutuhkan di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh adik-adik dan juga tubuh lause. Semuanya demikian pula halnya dalam gereja. Nah adik-adik semuanya jika kamu percaya kepada Yesus, kamu adalah bagian penting di dalam tubuh Kristus. Sebagaimana seluruh anggota tubuh kita ini, demikian pula tubuh Kristus sangat berharga. Semua anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Nah setiap kita sangat berharga. Lalu seulang-ulang terus ini, karena kita ini adalah ciptaan yang paling berharga bagi Allah. Nah adik-adik sebagian hamba Allah terkenal. Misalnya Rasul Paulus, hamba lainnya tidak terlalu terkenal. Seperti yang kalian akan cari tahu minggu depan. Nanti adik-adik dengarkan lagi ceritanya dari Yalose yang lain ya. Nah namun anak-anak Allah sangat berharga. Kita sangat berharga bagi Allah. Nah adik-adik sungguh luar biasa bahwa Allah memelihara setiap kita. Allah memakai segala macam orang. dengan berbagai karunia yang mereka miliki. Nah adik-adik semuanya, tidakkah kalian merasa bersyukur bahwa Allah telah memberi kalian semua, memberi anak-anak semua karunia dan memberi kalian suatu tujuan di dalam gerejanya untuk membantu orang lain. Misalnya kita periang, kita bisa membantu orang lain yang sedang sedih, kita bisa menghibur mereka. Atau kita bisa membantu teman kita yang lainnya. Nah adik-adik, seraya kalian bertumbuh di dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Yesus. Allah akan menunjukkan kepada kalian lebih banyak cara untuk melayanginya. Nah adik-adik semuanya, ada seorang hamba Allah yang bernama John Newton. Dia menulis himne yang berjudul Sang Al Sangat Besar Anugrahmu bertahun-tahun lalu lamanya. Allah menyelamatkan John Newton dan sepenuhnya mengubah hidupnya. Ia begitu gembira karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan membawanya menjauh dari kehidupan buruknya yang sudah lama ia jalani. John Newton begitu menggunakan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dia menuliskan kata-kata yang indah mengenai kasih dan kebaikan Allah yang luar biasa. Sekarang kita bisa menikmati, menyanyikan kata-kata indah dan menenteramkan apa yang sudah Newton tulis. Nah adik-adik sekalian, demikian cerita lau sehari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-18. Kita buka sama-sama, 1 Korintus 12, ayat 18. Kita sama-sama ucapkan ya ayat hafalan kita. 1 Korintus 12, ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, 1 Korintus 12, ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah adik-adik, kita mau bersyukur kepada Allah atas karunia yang sudah diberikan kepada setiap kita. Dia mengampuni dosa setiap kita. Dia mengutus anaknya wafat di kayu salib. Demi kita anak-anak yang dikasihinya. Kita bersyukur bahwa ia menjadikan anggota tubuh kita ini seperti menjadi anggota tubuh Kristus. Dan karena memberikan kepada anak-anaknya talenta, karunia, dan kemampuan yang digunakan untuk melayaninya. Kita bersyukur untuk semua itu kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami kecil, tapi kami bersyukur Tuhan mau memakai kami dengan karunia yang kami punya, talenta yang kami punya. Ajari kami Tuhan untuk kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk anggota tubuh kami, untuk setiap anggota tubuh kami yang boleh kami gunakan untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah dengarkan cerita firman Tuhan ya? Bagus? Bagus enggak, Lose? Bagus, Lose. Iya. Tapi, selain dengar firman Tuhannya sekarang, kita juga harus gimana, Lose, Mary? Kita juga harus bertumbuh, Lose. Dengan cara membaca firman Tuhan dan berdoa. Iya, baca firman Tuhan dan berdoa di rumah. Iya, Lose, Yeni? Iya. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi yuk. Supaya kita bisa bertumbuh, ya, setiap hari kita harus baca kitab suci dan berdoa. Lose, Yeni mau mengajak kita nyanyi laku, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory, hallelujah. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, hallelujah, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Iya, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga puji, terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang sudah kami dengarkan biar Tuhan boleh menjadi pedoman buat hidup kami. Tuhan walau kami di rumah kami rindu Tuhan terus memelihara kami dan juga menjaga setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Lalu seberpesan, ingat jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi minggu depan. Masih ada sekolah minggu juga ya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa adik. Sampai jumpa adik. Terima kasih telah menonton